tetap semangat jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa insyaallah semua akan indah pada waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di ibu fara channel mau berbagi lagi rutinitas pasang kegiatan saya seputaran kegiatan ibu rumah tangga nah ini video diawali dengan saya memperlihatkan ini di pagi hari ya sekitar-kitar jam 6 pagi nih teman-teman di belakang rumah sudah terang ya dan seperti biasa pastinya semuanya apa-apa dulu nih apa kabar nih teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan sehat dilancarkan rezekinya dimudahkan segala urusannya dan semoga harapan keinginan cita-cita hajat baik teman-teman semoga aja semua bisa segera terkabul ya amin amin ya robal alamin pokoknya terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini buat yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel saya ini tolong dibantu support supaya bisa berkembang dengan cara di subscribe like comment and share di media sosial yang teman-teman punya dan jangan lupa untuk tombol notifikasinya diaktifkan supaya teman-teman enggak ketinggalan setiap saya mengupload video terbaru nah ini pokoknya saya ngeliatin saya lagi nyetrika pakai ini teman-teman ini nyetrikanya tadi setelah sholat subuh ya teman-teman jadi saya gercep nyetrika tadi sudah colokin nasi juga udah masak nasi pokoknya itu kegiatan di pagi hari yang selalu rutin saya lakukan jadi saya enggak ngeliatin muka semua ya teman-teman karena ini kan masih pagi saya juga belum pakai baju panjang belum pakai jilbab jadi lihat tangannya aja ya maaf ya enggak sopan dan seperti biasa pastinya saya mau nanya nih teman-teman waktu menonton video saya ini lagi pada ngapain sih nontonnya jam berapa bisa tulis di kolom komentar dan sekali lagi jangan pernah bosan-bosan untuk melihat aktivitas saya dan kegiatan saya setiap harinya yang selalu berulang-ulang yang itu itu terus setiap harinya semoga aja ada manfaatnya pastinya bisa memotivasi teman-teman buat teman-teman yang masih mager gitu langsung kercep beraktifitas buat teman-teman yang masih bener-bener belum ada mood boosternya itu jadi melihat video saya itu lagi ada timbul ya rasa ingin untuk bersih-bersih rasa ingin untuk bersemangat ya semoga aja ya amin dan maafkan sekali sekali lagi teman-teman kalau di daging saya itu selalu ribut sekali ribut sekali banyak suara-suara yang masuk gitu kan itu penyebabnya kan di depan rumah saya itu ada tukang kayu teman-teman yang buat lemari meja kusen pintu pokoknya segala jenis ya furniture dari kayu otomatis itu suara mesin serutnya itu ribut ribut banget jadi harap dimaklumi aja teman-teman dan ini dilanjut saya lagi pakai anak saya ini untuk seragam olahraganya karena hari ini hari Jumat di olahraga ya jadi biasanya dia pakainya double lho pakaian ini di dalamnya olahraga diluarnya pakai baju imtak tapi sekarang karena memang hari Jumat olahraganya jadi saya pakai cuma olahraga aja soalnya gimana ya teman-teman nanti imtaknya dipakai sebentar banget ya waktu imtak aja dibuka lagi dipakai baju olahraga nanti kan selesai olahraga juga masa mau ganti imtak lagi sih paling cuma olahraga aja sebentar pulang ya karena hari Jumat jadi cuma pakai baju olahraga aja ini dilanjut seperti biasa ngurusin anak setiap paginya sebelum merangkat sekolah nih pakaiin bedak juga jadi teman-teman yang pada salpok kayak ngeliat muka saya di pagi hari ya gitu-gitu aja sih ya mukanya nggak berubah teman-teman ada nggak nih juga para bunda pastinya iya ya para bunda yang punya anak sekolah pasti ngeriwah di pagi hari pokoknya ini udah pakein bedak udah iketin rambut dipakein parfum supaya wangi supaya di sekolah kan nanti wah ada aroma wangi-wanginya gitu kan ya teman-teman ya jangan sampai sekolah malah bau apa nanti berkabur lagi teman-temannya dilanjut ini ya seperti biasa pakai sepatu dulu nah ini kali ini saya bantuin pakai kos kaki sebelah aja dan dia mau pakai sendiri katanya ya sudah saya kasih aja soalnya dia itu kadang-kadang gitu ya teman-teman kadang-kadang kalau pengen pakai sendiri ya pakai sendiri kalau enggak ya enggak gitu ya kalau lagi pengen manja ya mau dipakein sepatu tapi kalau enggak manja ya gitu udah pakai sendiri dan itu dilanjut saya mau taruh atau mau jemur untuk handuk yang tadi dipake ya teman-teman dengan biasa di teras samping rumah saya nggak ngeliatin ya karena teman-teman juga tahu di bagian teras samping rumah itu kayak gimana yang selalu ngikutin saya terima kasih banyak ya teman-teman yang selalu hadir men-support video-video sederhana di rumah saya sederhana ini pokoknya yang nggak pernah bosan-bosan ambil sisi positifnya aja buang yang buruknya yang namanya manusia selalu ada ya namanya salah hilap pokoknya namanya nggak sempurna ya pokoknya kok pokoknya 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 terus sih dari tadi aduh biasa nih ya suka ngomongnya nyerocos aja nggak inget ngomongnya apa diulang-ulang terus nah ini dilanjut ke dalam saya mau lipat-lipatin dulu kain ini tadi kan udah nyetrika pakai di pagi hari jadinya anak saya lagi di luar tuh lagi makan lah jadi saya ini lipat-lipatin Pak Anunya dulu ya kainnya bukan setrikaan tadi dan setrikaannya baru saya gulung kalau udah dingin ya untuk setrikaannya seperti ini kalau masih panas baru selesain nyetrika saya nggak gulung kayak gitu dan ini dilanjut aja seperti biasa mau rapiin mau bersihin kasur dulu supaya nanti kan ngeliatnya juga dipandang itu senang gitu kan sudah rapi walaupun memang sederhana tempat istirahatnya tapi kan bisa nyaman ya temen-temen kalau namanya udah rapi dan bersih itu rasa nyaman banget soalnya kan kehidupan orang itu berbeda-beda ya temen-temen gimana caranya kita menyikapinya menanggapinya dan selalu bersyukur pastinya atas apapun yang kita diberikan oleh sang pencipta atas apapun nikmat yang Allah berikan itu kita harus tetap bersyukur ya temen-temen selalu ada hikmah di setiap suatu kejadian pokoknya tetap semangat tetap ikhlas menjalani hidup dan pastinya selalu bersyukur maka kita akan terasa sangat bahagia temen-temen ya kan nah ini dilanjut ditata boneka bantal guling tadi sudah saya kebutin juga untuk kasurnya maksudnya dikibas-kibasin untuk debunya supaya pada hilang minggak dan lanjut aja ditata untuk bantal guling seperti ini ya ke tempat semula nggak lupa juga untuk sarungnya anak saya mau pakai sarung sekarang temen-temen jadi saya jarang ngeluarin selimut ya dilanjut aja ini selesai pokoknya untuk beresin kasur yang lain area yang lain juga ini saya lagi nyapu temen-temen biasa ya harus nyapu dong ya namanya apalagi malam hari tuh anak saya sering gunting-gunting ya temen-temen gunting-gunting kertas atau apa gitu jadi selalu ada ya untuk sampah-sampah kertasnya walaupun sedikit kadang-kadang banyak juga pokoknya itulah kegiatan rutinnya selalu namanya gunting-gunting kertas karena memang saya pikir anak itu kreatif ya temen-temen dari dulu memang selalu ya tapi nggak bisa namanya jauh dari gunting sama kertas nggak tahu nanti besarnya mau jadi apa tuh anak ya ya selama itu masih positif ya didukung-dukung aja ya kecuali dia masih kecil banget umur 1 tahun 2 tahun megang gunting gitu baru nggak dikasih ya tapi kan ini udah besar dan ini dilanjut saya sudah selesai nyapunya cuma saya nggak ngeliatin ke belakang tadi ini saya mau ikat dulu untuk lampu yang di dekat jendela sini biar cahayanya masuk ya jadi maafkan kalau terlalu menyorot sekali karena ini memang pagi hari sekitar jam 7 nih ya temen-temen pokoknya ini jam 7 pagi jadi cahaya mataharinya nyorot ya ke depan rumah karena rumah saya memang menghadapnya hadap timur otomatis pantulan cahaya matahari pagi itu langsung ya menyorot dan itu kelihatan terbang-terbang jangan pada salpok ya namanya apapun itu kalau terkena dengan sinar matahari gitu kan otomatis itu kayak debu-debu itu pada berterbangan gitu kan temen-temen ya pasti temen-temen tahu lah ya kalau namanya depan sinar matahari pagi menyorot otomatis itu kan debu-debu itu berterbang kayak gitu lah nah ini saya nyapu juga ke depan saya udah skip aja ya udah nyapu sampai sini tapi Masya Allah kelihatan debunya ya masih ya tapi nanti bakal hilang juga sih itu pokoknya sudah selesai untuk nyapunya lanjut ini saya mau tutup sedikit untuk pintunya supaya nggak terlalu kebuka sekali ya tapi saya nggak sampai tutup sekali ya untuk pintunya biar masih ada kebuka sedikitnya dan ini dilanjut saya lagi sarapan nih temen-temen ngeliatin menu sederhana nah untuk sarapan ada tongkol suwir kemudian sama ini ada martabak selalu ya yang simple kalau untuk sarapan saya itu selalu kayak gitu ya temen-temen jadi tetap disyukuri aja apapun itu menunya berarti ini rezeki hari ini yang penting intinya tetap bersyukur aja kali ini mungkin berbagi saya sampai disini aja semoga ada manfaatnya sekali lagi ambil sisi positifnya buang yang buruknya buat yang baru bergabung tolong dibantu channel saya dengan cara di subscribe dan tombol notifikasinya diaktifkan supaya temen-temen nggak ketinggalan setiap saya mengupload video terbaru sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye